Aplikasi MyPertamina ini saat ini sudah ada 28 juta register-nya. Active user-nya kurang lebih 2,5 juta per bulannya. Kami sudah menjalankan aplikasi ini kurang lebih sejak tahun 2018 ya. Dan kita sudah melihat evaluasi beberapa kesiapan dari aplikasi ini. Dari sisi kesiapan infrastruktur IT-nya sendiri, saat ini sudah kurang lebih 85% SDPU itu terkoneksi. Nah ada memang daerah-daerah tertentu SDPU yang belum terkoneksi. Tentunya nanti apabila ini dijalankan, kebijakan ini tentu kita akan menjalankan secara bertahap rollout dan tidak langsung masif seluruh Indonesia karena memang kita harus menyiapkan kesiapan infrastrukturnya. Namun demikian dengan posisi 85% ini terkoneksi, saya rasa ini secara tertimbangnya, ini akan memberikan impact yang besar apabila kita melakukan pemenangan dengan aplikasi ini. Kedepan pun yang kita siapkan ini tidak langsung mandatori menggunakan aplikasi. Jadi MyPertamina itu ada aplikasinya, ada webbis-nya. Jadi yang webbis ini nanti akan digunakan untuk meregister para pengguna BBM, JBT, dan JBKP. Nah nanti kepada masyarakat, itu pun tidak wajib harus mendownload aplikasinya pada satu transaksi. Tetapi yang tidak mendownload, dia akan bertransaksi dengan entry beberapa data yang sudah terverifikasi di dalam webbis MyPertamina. Sebagai contoh, dia akan meng-entry nopol kendaraannya, akan meng-entry mungkin nomor teleponnya, seperti itu. Nah nanti di SBPU itu ada edisinya. Edisi inilah yang akan membaca. Jadi masyarakat tidak harus menggunakan aplikasi MyPertamina pada saat bertransaksi. Tetapi harus meregister ke dalam web MyPertamina untuk menjadi konsumen JBT, JBKP. Nah untuk masyarakat yang menggunakan aplikasi atau apps-nya MyPertamina, tentunya ada dapat benefit-benefit lain. Di dalam MyPertamina itu ada poinnya, ada reddit point, ada beberapa undian-undian promo yang kita lakukan. Tentunya secara korporasi kami melakukan campaign di dalam aplikasi itu sendiri. Kira-kira begitu, Mas Ulam. Jadi kita saat ini tidak serigid itu harus menggunakan apps karena kami memahami tingkat kesiapan infrastrukturnya sendiri dan juga kami memahami tingkat behavior daripada konsumen itu sendiri. Mungkin ada yang belum familiar dengan aplikasi seperti itu. Oke baik. Pak Ega, apakah nantinya juga dengan adanya entry data dan lain hal yang Anda sebutkan tadi juga akan berdampak pada waktu pengisian bahan bakar yang akan lebih lama? Apakah memang nantinya juga akan menambahkan pegawai begitu di lapangan untuk entry data? Untuk tahap awal mungkin kami akan menyiapkan tim untuk pendampingan di beberapa kota yang nanti secara rollout kita akan jalankan ya. Karena kami tentu perlu mengedukasi masyarakat. Namun kalau dilihat dari sisi proses transaksinya ke depan, sebetulnya saat ini kami sudah menjalankan sejak tahun lalu itu untuk solar subjidi itu mewajibkan mendata nomor polisi kendaraan dan nomor HP konsumen. Dan itu sudah berjalan sebetulnya. Nah sekarang pola itu kita kembangkan dengan register terlebih dahulu. Sehingga nanti justru pada saat datang tidak perlu entry. Kalau sekarang setiap transaksi harus entry. Setiap datang harus entry mobile, harus entry nomor telepon. Itu tentunya jurnya lebih panjang. Kedepan kalau dia register sekali, ini ketika datang ke SBBU itu tinggal bisa scan barcode kalau nanti dia menggunakan aplikasi. Sehingga itu bisa lebih cepat. Artinya seperti itu. Jadi untuk tahap awal di beberapa kota memang kita akan sosialisasi. Sehingga ini kami akan menyiapkan tim khusus. Begitu, Mas Ben. Oke baik. Di sisa lain untuk faktor keamanannya, Pak Ega, karena kalau kita tahu begitu ya ada logo yang di mana di SBBU tidak diperbolehkan untuk bermain gadget ataupun smartphone. Apakah memang nanti juga adanya aplikasi MyPertamina, adanya tadi juga scan barcode, seperti yang Anda katakan tadi, juga dapat aman begitu? Ya, ini secara safety sudah kami pelajari. Jadi ada tata cara SOP yang nanti akan dilakukan pada saat bertransaksi dan operator SBBU sudah kita sampaikan bagaimana mekanismenya. Dan kami juga sudah ada rekomendasi dari pihak HSS MyPertamina sebetulnya apa-apa yang harus menjadi concern ketika menggunakan ponsel itu sendiri di SBBU. Ternyata untuk transaksi yang menggunakan QR di mana itu tidak menggunakan flash dan tidak ada signal yang voice yang muncul di situ, itu relatif aman. pada jarak tertentu. Tentunya nanti mekanisme itu harus kita jaga SOP-nya. Sebagai contoh, jarak dengan dispenser nanti akan kita atur. Makanya EDC di SBBU itu, EDC-nya bisa mobile, bisa dibawa mendekat ke konsumen. Jadi konsumen tidak perlu mendekat ke dispenser. Seperti itu. Nah, secara safety, ini kami sudah menyiapkan untuk SOP-nya untuk para operator dan para konsumen nanti kita sosialisasikan. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.